Halo cuy, balik lagi sama gue di film Woy. Dan kali ini, seperti biasa, gue bakal ngomongin alur sebuah cerita film lagi nih. Yang menurut gue sih cukup menarik, dan juga bikin gue agak sedikit kesel sih cuy. Tapi yaudahlah ya. Jadi singkatnya aja nih, film ini tuh menceritakan tentang hidup seorang pria yang mau bunuh diri gitu. Karena dia udah gak sanggup ngebayar hutang-hutangnya, dan dia malah terdampar di sebuah pulau gitu cuy. Serta dirinya yang mencoba bertahan hidup di pulau itu. Yaudah cuy, gak perlu banyak ngemeng-ngemeng lagi. Inilah dia alur cerita film Cast Away on the Moon. Oke, film ini berawal dari seorang pria yang lagi berdiri di sebuah jembatan gitu. Pria itu lagi teleponan nih, dengan seorang petugas bang. Yang ternyata, petugas bang itu yang lagi menagi hutang-hutangnya si pria itu. Oke, jadi si pria ini bernama Songgun. Karena si Songgun udah gak sanggup buat ngebayar hutang-hutangnya, apalagi hutangnya dia yang semakin banyak. Di jembatan itu pula, ternyata Doi punya niat buat lompat bunuh diri cuy. Waduh, setelah lompat, dia kan berharap nih bakal mati. Eh, ternyata dia malah terdampar di sebuah pulau gitu cuy. Yang ternyata nih, setelah gue liat-liat, pulaunya itu gak terlalu jauh-jauh amat dari pusat kota cuy. Kan ngeselin ya. Gue kira si Songgun ini bakal terdampar di sebuah pulau di tengah laut gitu. Ternyata, cak. Oke lanjut nih, si Songgun pun malah jadi ngerasa kesel sendiri. Karena ternyata, dia masih hidup cuy. Dia juga ngerasa nyesel. Harusnya mending dia lompat dari atas gedung aja. Yang mana, itu pasti bikin dia langsung is dead. Akhirnya nih, si Songgun keliling pulau itu buat nyari jalan keluar. Tapi ternyata, pulau itu adanya di tengah laut. Ya iyalah ya, semua pulau juga adanya di tengah laut ya. Kan maksud gue, jadi pulau itu emang bener-bener gak ada jalan buat dia pergi ke daratan. Gak lama, si Songgun pun ngeliat sebuah kapal yang kebetulan lagi lewat di pulau itu cuy. Langsung dong, si Songgun meminta pertolongan. Kebetulan juga nih, ada orang di kapal itu yang ngeliat si Songgun kan. Karena tangan si Songgun yang melambai-lambai minta tolong, orang di kapal itu malah ngira kalau si Songgun itu lagi menyapa orang-orang di kapal itu cuy. Kan, kan kampret ya. Orang minta tolong malah dikira dadah-dadah ke dia. Aduh. Si Songgun pun nyoba buat nge-WA pacarnya. Sampai dia juga nyoba buat berenang keseberang. Tapi tetep aja cuy, semua itu ya percuma. Karena si Songgun yang udah ngerasa putus asa banget kan, dia malah berniat mau bunuh diri aja cuy di pulau itu. Tapi pas dia lagi mau bunuh diri nih, tiba-tiba dia malah ngerasa perutnya jadi mules. Karena perutnya yang udah gak bisa diajak kompromi lagi, eh dia malah otw boker di semak-semak. Waduh. Gatel-gatel tuh pasti ya si Songgun. Malamnya si Songgun ngerasa kalau hidupnya yang sekarang itu jauh lebih baik. Ya lebih santuy, lebih chill, ya kan. Bebas lah pokoknya. Karena dia udah gak harus mikirin semua utang-utangnya. Beban hidupnya sama kredit-kreditan HP iPhone 11 nyaca. Besoknya Songgun mencari barang-barang bekas yang mungkin aja bisa dia pake nih. Sampai dia gak sengaja nemuin sebuah perahu bebek yang udah gak kepake gitu. Yang akhirnya perahu bebek itu, dia jadiin rumah buat dia tidur. Singkat cerita aja, karena si Songgun yang harus tetap bisa bertahan hidup di pulau itu, dia pun memakan jamur-jamuran, mencari ikan-ikan di sungai, menjebak burung-burung dan bebek, sampai dia pun menuliskan kata help di pulau itu. Sementara, di sisi lain dari film ini, muncullah karakter baru nih di film ini. Yaitu seorang cewek yang bernama Jungyeon. Yang kebetulan, Doi tinggal di apartemen yang gak jauh dari tepi laut. Jadi si Jungyeon ini bisa dibilang cewek yang introvert lah. Pokoknya ansos parah lah. Karena dia yang bilang sendiri, kalau dia gak pernah keluar rumah selama 3 tahun cuy. 3 tahun? Gila gak tuh gak keluar rumah 3 tahun? Ngapain nih deh? Tapi selain itu, si Jungyeon ini ternyata Doi adalah anak orang kaya. Yang kerjaannya dia cuma di dalam kamar, duduk di depan komputer, terus belanja-belanja online gitu cuy. Sampai di dalam kamarnya aja, dipenuhi sama paket-paket dari all shop. Tapi walaupun si Jungyeon di kamar aja, dia tuh orangnya disiplin banget cuy. Masih tetap bisa olahraga dan menjaga berat badannya. Dengan olahraga walaupun gak harus keluar rumah. Ketika si Jungyeon lagi ngeliat keadaan di luar rumah, pake teropong kameranya, dia gak sengaja nih ngeliat tulisan help di pulau itu. Dia juga ngeliat kalau ternyata ada seseorang di pulau itu, yang bikin si Jungyeon jadi kaget sekaligus penasaran nih, apa yang barusan dia liat. Selain itu, si Jungyeon kan suka banget ya, sama hal-hal yang berhubungan dengan luar angkasa. Eh dia malah ngira nih, kalau orang yang di pulau itu adalah alien cuy. Aneh bener nih emang nih bocah ya. Singkat cerita aja, di pulau itu si Jungyeon gak sengaja nemuin bungkusan mie instan gitu. Mungkin kalau di sana itu indomie goreng versi Korea kali ya cuy. Yang ternyata di dalam bungkus mie-nya itu, masih ada sisa bumbu-bumbunya. Karena si Jungyeon yang lapar banget kan, dia jadi ngebayangin betapa enaknya nih, makan indomie cuy. Apalagi pake telur ya. Karena masih ada sisa bumbu dari indomie itu, si Jungyeon ini malah jadi terinspirasi buat bikin bahan mie-nya. Sampai dia simpen tuh bumbu indominya ya kan. Sementara karena terinspirasi, akhirnya si Songyeon ini mencari segala cara buat mencoba menanam dan berkebun cuy. Supaya dari hasil tanamannya itu, bisa dia pake buat bahan tepung mie. Di sisi lain, ternyata setiap hari, si Jungyeon selalu merahatiin kegiatan si Songyeon. Yang mana Jungyeon masih menganggap kalau si Songyeon itu adalah seorang alien. Karena si Jungyeon ini penasaran, akhirnya dia mencoba buat mengirim pesan kepada Songyeon. Jungyeon yang udah selama 3 tahun, gak keluar kamar sama sekali. Akhirnya, dia ngeberaniin diri buat keluar dari rumah cuy. Pesannya itu, dia lemparin dari atas jembatan ke bawah pulau itu. Dengan sebuah botol. Singkat cerita aja nih, udah 3 bulanan, si Jungyeon belum menerima pesan balasan dari orang di pulau itu, yaitu si Songyeon. Tapi ketika Songyeon lagi mencari-cari barang bekas, baru deh tuh, dia nemuin pesan dari si Jungyeon yang bertuliskan kata hello. Setelah nemuin pesan itu, si Songyeon jadi ngerasakan kalau ada orang lain yang tahu keberadaannya. Dan dia makin curiga cuy, kalau ada orang lain yang lagi merahatin dia dari kejauhan. Songyeon pun langsung membalas pesan itu dengan menuliskan kata di sebuah pasir dengan tulisan, How are you? Sementara, itu si Jungyeon yang tahu kalau pesannya udah dibaca sama orang di pulau itu, tahu si Songyeon, dan juga dibalas lagi pesannya. Terlihat kalau dia seneng banget. Nah, mulai dari situ nih, akhirnya Jungyeon jadi sering mengirimin pesan kepada si Songgun. Next, udah beberapa bulan berlalu. Akhirnya, tumbuhan yang ditanam si Songgun pun berbuah hasil. Yang mana itu adalah tanaman jagung cuy, yang bisa dia gunakan buat membuat bahan tepung mie. Jungyeon yang tahu kalau si Songgun ini yang lagi berusaha membuat mie, dia pun mengirim beberapa makanan mie buat Songgun di pulau itu yang dia anterin melalui seorang kurir. Tapi di sana, ternyata Songgun gak mau menerima makanan itu cuy, dan malah ngembalikan balik makanan itu ke si kurirnya. Hmm, kenapa ya si Songgun ini gak mau? Besoknya tibalah hari di mana jagung-jagung itu siap untuk dipanen cuy, dan siap juga dibuat menjadi sebuah tepung mie. Singkat dengan segala cara, akhirnya si Songgun pun berhasil juga nih membuat mie itu. Dan mie-nya itu siap buat dibumbuin pakai bumbu mie yang dia temuin waktu itu cuy. Nah, pas dia lagi makan mie itu nih, tiba-tiba aja si Songgun ini malah nangis cuy. Kira-kira kenapa ya dia? Karena gini, ternyata dia tuh gak nyangka banget apa yang dia rawat dan dia perjuangkan selama ini buat sebuah tanaman jagung doang sampai akhirnya tuh jagung bisa dibuat menjadi bahan mie adalah sebuah proses yang sangat berarti dan begitu penting buat dia. Sampai dia nangis terharu karena ngerasa bahagia dan bangga atas hasil kerja kerasnya. Nah, dari situlah alasan kenapa si Songgun ini menolak makanan yang dikirim dari si Jungyeon. Karena si Songgun ini bisa dibilang orang yang menghargai sebuah proses banget. Bukan yang instan-instan ya cuy. Keren banget nih gokil nih si Songgun. Setelah itu si Jungyeon ngerimin sebuah pesan lagi cuy yang berisikan ucapan selamat kepada Songgun karena dia yang udah berhasil membuat sebuah mie. Karena si Jungyeon yang selalu ngerim pesan sama si Songgun sampai akhirnya bikin si Songgun jadi penasaran nih. Siapa sih sebenarnya orang yang selalu ngerimin dia pesan? Jungyeon yang tahu kalau Songgun ini penasaran sama dirinya eh malah bikin si Jungyeon ini malah jadi sedih cuy. Jadi kenapa dia sedih ya? Soalnya gini si Jungyeon ini kan cewek yang introvert ansos parah ya jadi dia ngerasa kalau dia tuh nggak pede gitu cuy. Apalagi kalau ada orang yang tahu tentang dirinya karena dia ngerasa nggak secantik cewek-cewek Korea pada umumnya gitu. Apalagi ternyata kalau si Jungyeon ini juga punya bekas luka di bagian kepalanya. Yaudah makin nggak pede aja dia. Makanya kenapa setiap keluar rumah si Jungyeon ini selalu pakai helm cuy. Gue kira dia takut ditilang. Singkat cerita aja nih ketika ada cuaca buruk terjadilah badai yang cukup besar di kota itu. Yang mana bikin semua tanaman si Songgun di pulau itu ikut hanyut dan pada hancur semua. Begitupun sama kapal bebeknya yang udah jadi tempat tinggalnya sampai kapal bebek itu ikut hanyut ke bawah arus ke tengah laut. Kasian banget nih si Songgun. Udah tanamannya hancur kapal bebeknya hanyut. Sedih lah pokoknya. Besoknya si Jungyeon ngeliat keadaan Songgun yang sedih banget gara-gara kejadian badai semalem. Sampai nggak lama nih di pulau itu muncullah ada orang lain nih yang mana mereka itu adalah petugas pembersih pulau yang nanyain ke si Songgun lagi ngapain di pulau itu karena takut kan. Akhirnya si Songgun pun malah kabur. Mungkin si petugas itu ngira kalau si Songgun itu orang gila kali ya. Dan sialnya juga si Songgun ini kena tangkep karena kata si petugas pulau yang ditempat si Songgun itu adalah pulau konservasi atau bisa dibilang pulau yang dilindungi oleh pemerintah dan sama sekali nggak boleh ada orang yang tinggal di sana. Setelah itu si Songgun dibawa nih sama petugas kembali ke kota dan malah ninggalin si Songgun sendirian di jalanan. Udah kayak orang gila cuy. Kasian banget sumpah dengan si Songgun. Sementara itu ternyata si Jungyeon kebetulan ngeliat kejadian itu cuy. Dia juga coba ngeberanin diri lagi nih buat keluar dari rumah karena dia yang mau nyamperin dan ketemu sama si Songgun. Nah karena Songgun nggak tahu harus pergi kemana lagi bingung kan dia udah nggak punya tempat tinggal banyak tagihan utang akhirnya dia malah berencana lagi nih buat mau bunuh diri cuy. Tapi kali ini dengan cara dia yang berniat mau lompat dari atas gedung. Aduh akhirnya si Songgun pergi ke sebuah gedung gitu dengan naik sebuah bis. Sementara itu kebetulan aja nih si Jungyeon ngeliat si Songgun yang naik bis kan dia pun langsung lari cuy ngejar bisnya si Songgun sampai bikin si Jungyeon udah ngerasa capek banget nggak sanggup lagi buat ngejar bisnya si Songgun soalnya si Jungyeon ini yang berharap banget lah bisa ketemu si Songgun walaupun ya cuma sebentar karena ngerasa udah nggak ada harapan lagi buat ketemu si Songgun dia malah jadi nangis cuy sedih banget lah nangisnya pokoknya. Tapi nggak lama nih tiba-tiba ada sebuah pemberitahuan pada warga seluruh kota sebuah pengumuman tentang simulasi latihan serangan udara di kota itu yang mana simulasi itu bikin semua orang-orang di kota dan semua kendaraan-kendaraan di jalanan diwajibkan buat berhenti selama beberapa menit ngedenger hal itu bikin si Jungyeon ini langsung seneng banget dan muncullah senyum harapan baru buat ketemu si Songgun karena bis yang dinaikin si Songgun udah pasti ikutan berhenti nah disitulah akhirnya Jungyeon kembali ngejar bisnya Songgun sampai akhirnya mereka berdua pun bertemu juga nih tapi disini kan si Songgun belum tau nih kalau si Jungyeon yang suka ngerimin dia pesan si Songgun pun bingung kan sebenernya nih cewek siapa gitu tapi akhirnya si Jungyeon bilang kalau dialah orang yang selalu memperhatikan dan selalu ngirim dia pesan nah di akhir film ini terlihat nih kalau Songgun pun akhirnya bahagia banget karena bisa tau siapa orang yang selama ini selalu merahatin dia dan selalu ngirimin dia pesan selama dia di pulau itu dan akhirnya mereka berdua pun bisa dipertemukan ya dan film ini pun selesai oke cuy segitu aja pembahasan alur cerita film kali ini kalau kalian suka jangan lupa di like dan subscribe komen aja cuy kalau next kalian mau gue bahas film apa lagi nih makasih juga yang udah nonton sampai habis dan bye bye